Pernyataan dari Erlangga Hartarto yang baru saja mundur dari Ketua Umum Partai Golkar Sabtu malam dan yang memastikan bahwa pengunduran dirinya ini akan berlangsung secara baik, secara aman dan juga damai. Dan selanjutnya kita juga akan berbincang dengan pengamat politik Hanta Yuda. Selamat siang. Selamat siang Pak. Ya. Ya, selamat siang Pak. Halo ya. Ya, terima kasih sudah bersama dengan CNN Indonesia siang ini. Halo, tidak kedengeran suaranya, tidak nyambung. Baik, Pak Hanta apakah masih mendengar suara saya? Halo. Halo Pak Hanta, apakah mendengar suara saya? Ya, ini. Baik. Selamat siang. Selamat siang Pak Hanta, terima kasih sudah bersama dengan kami. Pak Hanta ini cukup mengejutkan sekali Pak Erlangga, tiba-tiba mundur Sabtu malam. Bagaimana Anda melihat kejadian ini? Ya, memang dinamika partai Golkar ini terkait isu munas itu bukan hal baru ya. Bahwa ada kemungkinan munas Golkar yang tadinya dijadwalkan pada bulan Desember 2024, santor isu yang beredar akan dimajukan sebelumnya atau dipercepat munasnya. Nah, ini dinamikanya kan cukup mencang. Saya pernah mengatakan bahwa ini sangat bergantung, kalau bicara Golkar itu, Benny, bergantung pada dinamikanya akan kencang sekali ketika isu munas. Nah, munas hari ini terkait dengan dua hal, yaitu satu terkait dengan pilkada, serentak yang sangat kencang sekali. Yang kedua, ini yang paling penting adalah pemerintahan yang baru akan terbentuk. Nah, apa yang membedakan Golkar sebelum saya jawab pertanyaan itu, yang membedakan Golkar munas di bulan Desember dan munas dipercepat isunya yang sekarang sedang bergulir di bulan Agustus, itu berkaitan dengan siapa yang sedang berkuasa pada saat itu. Karena kalau kita bicara tentang posisi strategis Ketua Umum Partai Golkar, itu sangat ditentukan oleh tiga faktor dalam dinamika perbuatan Ketua Umum, yaitu faktor kekuatan siapa yang sedang berkuasa pada saat itu, alias siapa presiden yang sedang berjabat, itu sangat menentukan. Telunjuk presiden yang sedang berkuasa, itu sangat menentukan siapa ketongan Golkar ke depan. Ini yang paling determinan, ditambah tentu yang lebih minor, faktor logistik dan bejaring organisasi. Nah, karena yang paling determinan adalah faktor telunjuk presiden yang saya istilahkan tadi, maka kalau munas Golkar dilakukan tepat sesuai jadwal pada bulan Desember 2024, maka yang sangat menentukan berpengaruh adalah presiden baru yang terpilih, yaitu Pak Prabowo Subianto. Tetapi kalau munasnya dipercepat sebelum bergantian pemerintahan baru pada Oktober, maka yang sangat menentukan adalah Pak Jokowi Dodo. Poin saya adalah, kalau kemudian ini adalah awal kemunduran Pak Erlangga ini menjadi ketua umum, kemudian ini menjadi stimulus, kemudian ada munasluk dipercepat, munasluk artinya munas yang dipercepat, maka ini bandul Golkar mati sepertinya dikendalikan oleh yang sedang menjadi presiden hari ini. Jadi Pak Jokowi. Jadi itu saya kira. Nah kira-kira siapa menggantinya, kita melihat tidak jauh-jauh dari yang saya sebutkan tadi. Baik, Pak Hamta ini berarti memang sesuai dengan apa yang dikatakan, bahwa memang ada tekanan dari pihak luar pada hari Jumat, begitu ya Pak Hamta. Dan ini kemungkinan besar memang seperti yang tadi Anda menyebut, sebelum munasluk yang direncanakan Desember tapi maju, berarti kemungkinan adalah dari Pak Presiden Jokowi, begitu ya Pak? Saya tidak menyimpulkan sana, tapi yang saya maksudkan adalah yang sudah menjadi pola Golkar, Golkar ini sangat pemilihan ketua umumnya, lebih ditentukan faktor di luarnya, ketimbang faktor di internalnya. Dan itu memang pola Golkar. Munaknya kapanpun saya, kebetulan tesis saya tentang Partai Golkar, itu sangat dinamis, setiap dinamikanya faktor Golkar itu faktor di luarnya, yaitu faktor kekuasaan. Dan itu memang karakter pola pergantian kemimpinan di Partai Golkar. Karena itu, karena faktor di luar, itu ya tentu ke faktor kekuasaan, maka apapun alasannya, ketika ada isu misalnya Pak Erlangga sebagai ketua umum, mengundurkan diri, akan fokus kepada pemerintahan, apa namanya, di pemerintahan, kemudian demi keutuhan Partai Golkar, dan sebagainya, itu normatifnya. Tapi poinnya adalah, ini ada apa namanya, tentang Munas. Eh poinnya ini ya, kalau Munasnya Desember, itu sangat ditentukan oleh Pak Prabowo Sugianto, kalau Munasnya sebelum Oktober, maka yang memegang kendali adalah Pak Jokowi Dodo. Jadi, siapa kalau ditanya, sambungannya, kalau ada Munas Ruk, ya tidak jauh-jauh, bisa jadi Pak Jokowi langsung, bisa jadi Mas Gibran, bisa jadi Pak Banglil, adalah orang-orang di sekitar Pak Jokowi. Baik, Pak Hamta. Cukup dinamis sekali, dan memang faktor dari luar begitu, yang sangat berpengaruh terhadap mundurnya, Pak Erlangga, yang sangat mengejutkan pada Sabtu malam. Baik, Pak Hamta, terima kasih banyak sudah bersama dengan CNN Indonesia. Pada siang ini, kita akan terus mungkin akan menghubungi Anda kembali untuk bicara kembali tentang hal ini. Terima kasih banyak, Pak. Selamat siang.